Seandainya, lu gak tiba-tiba coba nikahin asli. Lu gak perlu ada disini sekarang. Terima kasih telah menonton! Kek. 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 Saat nai. Buro naik. Aku disini aja. Udah kamu dengar apa kata saya? Saya suami kamu, dan ini perintah dari suami kamu. Sana, Buro naik. Itu kan ranjang kamu. Udah ganti ya? Udah aku dibawa aja. Udah deh, Archie. Kamu dengar kata saya. Menjawab terus kamu. Kenapa aku di atas? Ya, intinya saya gak mau seranjang sama kamu. Kenapa sih kamu tumben banget nyuruh aku tidur di atas? Iya. Saya cuma gak mau aja disalin sama Papa. Udah sana tidur. Hesana tidur. Makinya tidur aku. Ya Allah Oh, sesungguhmu, aku memohon perlindunganmu dari kelemahan, kemalasan, dan kecemasan dihidupu. Ya Allah, berikanlah takwaan terpadaku dan suamiku. Bindungilah suamiku dari segala marah bahaya. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baiknya, Zahid, yang mencucikannya, Ya Allah. Dan engkau adalah Zahid, yang melindungi dan memeliharanya. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon, janganlah engkau berikan kami kesesatan. Setelah engkau memberikan khabibat tujuh, Kerumiakanlahkan rahmat darimu, Ya Allah. Sesuruhnya engkau maha pemberi dan maha pemberi pertolongan. Sesuruhnya engkau maha pemberi dan maha pemberi pertolongan. Sekarang, Arsi, udah waktunya aku dateng nemuin kamu. Buat nyampein semua perasaan aku selama ini. Dan aku yakin, kamu pasti bisa ngerasain seberapa cintanya aku selama ini. Udah gak ada lagi pengalang di antara kita, Arsi. Kamu sekarang harus jadi milik aku. Jadi masa depanku. Aku janji aku bakal ngasih kamu kebahagiaan. Lebih dari apa yang Rama pernah kasih ke kamu. Dia itu suami kamu cuma di atas kertas. Tapi cintanya, hatinya dan jiwanya itu cuma untuk saya. Harusnya kamu tuh sadar diri. Apa gak kebalik ya? Harusnya kamu yang tahu diri. Saya ini istrinya. Dan saya yang akan selalu menjaga suami saya dari orang seperti kamu. Perempuan, sial. Bikin rusak semua rencana yang udah aku persiapin mata-mata. Tapi salah aku juga. Kenapa pake jawab telepon Arsi? Buduh banget sih. Ran-ran. Aku gak bisa diem terus. Karena perut aku akan makin membesar dan Raja pasti tahu kalau aku hamil. Meskipun ini anak Rama, tapi dia harus bertanggung jawab. Dan aku gak mau kehilangan Raja. Aku sayang banget sama dia. Salam pagi. Pagi. Pagi, Tuan. Pagi. Wow. Siapa yang telepon? Orang kantor, Pak. Kok dimatikan? Siapa tahu penting loh. Aku gak mau suasana sarapan pagi kita diganggu oleh kehadiran orang kantor. Tapi kamu sibuk dengan laptop dari tadi itu urusan kantor juga? Selain. Apa bedanya ya? Aku siapin sarapannya dulu ya. Iya. Baru aku minta. Makasih ya. Makasih, Pak. Raja ini kenapa sih sekarang? Kenapa nangkat telepon? Dimatiin gitu aja. Jelas banget. Ran, lo kok masuk kerja sih? Bukan istirahat di rumah nenangin diri. Aduh, gue gak bisa tenang. Justru gue gak mau terpengaruh sama peristiwa semalam. Gak mau terpengaruh tapi kok bete kayak gitu sih? Ya bete lah orang raja gak angkat-angkat telepon gue. Yaudah, telepon aja lagi. Dari tadi udah gue teleponin terus. Malah dimatiin. Udahlah, tenang aja. Mobilnya Raja kan masih disini. Ya mon, justru itu yang bikin gue jadi cemas. Sebenernya semalam tuh dia dibawa kemana sih sama Archie? Bisa-bisanya Archie malah gagalin rencana gue. Nanti juga Raja kesini. Kunci mobilnya kan ketinggalan. Ada sama gue. Tuh kan, lu belum sehat. Makanya udah istirahat aja kayak di rumah. Urusan barang masuk biar gue yang harus. Naik ke atas genteng di rumah si Nyonya. Pak Jamal ganteng. Siapa yang punya? Kuburan apa isinya? Kok kuburan? Serem amat. Kuburan apa isinya? Kopinya siniin buruan. Kok pahit sih, Su? Kelaut mancing cumi. Dijualnya ke pasar Ciamis. Minumnya sambil liatin sumi. Dijamin terasa manis. Liatin sumi bukannya tambah manis. Tambah sepet, tau gak? Dasar sarung bantal sejual mahal. Eh, sumi, kamu tuh kenapa sih? Setiap deketin pak Jamal selalu keganjenan. Kamu naksir ya sama pak Jamal. Eh, pak Jamal kegeeran deh. Sumi itu ya, lagi belajar. Kalau nanti sumi punya pacar, jadikan sumi ngerti gimana ngerayu ayam. Sumi, sumi. Sumi, kalau halu tuh jangan ketinggian. Ntar jatuh, sakit. Permisi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ini untuk Ibu. Buat saya. Terima kasih. Ibu Arsi kan? Hah? Arsi? Saya Sumi. Nuan Arsi lagi di dalam. Bunga dari siapa? Eh, pengirimnya dari Dimas, Den. Sini. Semangat Arsi. You're not alone. Aku akan selalu ada buat kamu. Dimas. Tadi saya antar ke Jalan Cemara. Cuma katanya Ibu Arsi udah pindah ke sini. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Nih, terima. Kalau gitu saya permisi ya. Iya. Aduh. Den. Sudah siap mobilnya, Den. Jemuruh tuh, jemuruh. Eh. Terima kasih, Den. Salah. Iya. Terima kasih. Non? Non Arsi? Non. Barusan ada yang kirimin bunga, Non. Dari siapa, Bi? Eh, nama pengirimnya Dimas, Non. Terus, sekarang bunganya sama Den Raja. Makasih, Abi. Iya, Non. Ini dari Dimas. Abil. Tentanya benar. Selama ini kamu punya simpanan. Mohonafik. Dimas itu sahabat aku. Yah, cuma kamu dan dia yang tahu. Aungah juga tahu, Raja. Aku sama Dimas itu sahabatan. Bahkan sama Rama juga kan sahabat, kan? Kamu kenal Dimas juga, kan? Waktu Rama sama Dimas kuliah, Dimas pernah ke sini? Ya, tapi itu bukan urusan saya. Kenapa? Kamu mencoba beralibi untuk menutupi segala kebosongan kamu? Hmm? Aduh, mudah-mudahan Non-Arsi sama Den Raja gak berantem gara-gara masalah bunga. Bunga? Masalah bunga, Non-Arsi sama Den Raja jadi berantem. Aduh, kita berosak! Aduh, kita berosak! Sumi! Kalo gak ada hubungan, gak mungkin ngasih bunga. Memang saya anak kecil, bisa dibohongin. Raja, ini kiriman bunga turut berduka cita. Kok ya? Karena Dimas lagi di Singapura, jadi dia gak bisa ngucapin langsung. Raja, tolong kamu baca. Ini tulisannya tulisan semangat. Tulisan menyemangati aku, bukan aneh-aneh. Bunga dari siapa itu? Bunga dari siapa itu? Ini bunga dari sahabatnya Arsip. Tidak. 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 Tidak, Pak. Sahabat Arsy dan sahabat Rama juga. Kami bertiga bersahabat baik, Pak. Ya. Hanya bunga. Jangan sampai jadi masalah, ya. Tidak, Pak. Dalam hubungan suami istri, itu gak baik penyimpan masalah berat-barat. Kalian harus selesaikan secepatnya dengan kepala dingin. Terima kasih nasihatnya, Pak. Apa tahu, kalian kan pasangan muda, baru menikah. Jadi wajar kalau masih salah paham. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mokal warga dulu, ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kok bisa Dimas kasih bunga? Apa dia udah balik ke Indonesia? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Itu yang mendengar? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Si, apa kabar kamu? Pasti kamu udah dapet kiriman bunga dari aku ya? Halo, Dimas. Makasih banyak kiriman bunganya. Tapi harusnya kamu gak usah repot-repot. Kamu kan masih di si... Aku udah di Jakarta, Si. Kamu udah di Jakarta? Iya, makanya aku pengen ketemu kamu. Maksud aku, aku belum sempet ke makamnya Rama. Kalau kamu gak keberatan, boleh kamu temenin aku? Aku kepikiran banget karena aku gak bisa ikut ngelayat waktu itu. Iya, In. Saya ikut. Iya, kalau gak ada apa-apa, Arsya kamu gak takut. Oke, Dimas. Kita ketemu di makamnya Rama ya. Gak aku jemput aja sih. Gak usah, Dimas. Kita ketemu di sana aja. Assalamualaikum. Sini buangnya. Sini buangnya. Tidak suka bunga special aja bu. Kalau memang itu membuat kamu merasa nyaman Aku gak masalah raja Good Terima kasih telah menonton Selamat jalan Rama Semoga lo bisa istirahat yang tenang ya disana Gak usah khawatir soal Arsia Gue bakal jaga dia baik-baik Dengan ketulusan cinta gue Gue yakin gue bakal bisa ngedapetin hatinya Tuhan tuh emang punya rencana yang gak diduga-duga ya Ram Gue yang dari dulu udah cinta sama Arsia Tiba-tiba sekarang gue dikasih jalan Buat ngegantiin posisi lo Emang seharusnya dari dulu Arsia udah sama gue Ram Dia udah jadi takdir gue Seandainya Lo gak tiba-tiba coba nikahin Arsia Lo gak perlu ada disini sekarang Arsia 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 Dia kan ada di dalam situ Arsia 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 Rama! Harsi itu jodoh gue, Rama. Bukan jodoh lu, atau laki-laki lain. Dia itu aku gue. Dan lu adalah korban dari kesombongan dan kebodohan lu sendiri mau nikahin, Rarsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.